Saka Wanda Bakti, Kota Tanjung Pinang, menggelar pengukuhan anggota Angkatan 16. Acara disjalankan dengan Serah Terima Kepengurusan Dewan Saka Periode Lanjutan 2020-2023. Pelaksanaan pengukuhan anggota Angkatan 16 dan Serah Terima Kepengurusan Dewan Saka Periode Lanjutan 2020-2023 dilaksanakan pada 16 Oktober 2021 di Hutan Lindung Tanjung Pinang. Urai sebagai Ketua Saka Wanda Bakti, Kota Tanjung Pinang mengatakan tahapan kegiatan mulai dari pengenalan, pelatihan hingga pengukuhan dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat. Hal serupa juga diungkapkan oleh Ketua Harian Saka Wanda Bakti, Kota Tanjung Pinang Lukito bahwa pihaknya sebagai penyelenggara mengedepankan protokol kesehatan agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Mengadakan kegiatan pengukuhan untuk anggota 2021, Angkatan 16, dan kita sejalankan dengan PAW, anggota masa jabatan 2020-2022. Pada saat ini anggota untuk pengukuhan sekitar 38. Kita selama ini sebelum dengan adanya kegiatan pengukuhan, yaitu kegiatan pengenalan-pengenalan dulu, pelatihan, kita sudah mengikuti protokol kesehatan. Hingga pada saat, pada pengukuhan ini, untuk khususnya Kota Tanjung Pinang sudah menjadi level 1, kita tetap selalu mengikuti protokol kesehatan. Jadi setelah kegiatan yang dilakukan pada pagi ini hingga selesai, kita tetap mengikuti protokol kesehatan, terutama itu menggunakan masker. Pembawaan saya pada adik-adik anggota kita yang baru ini, semoga setelah pengukuhan dan menjadi anggota permuka Sakawana Bakti, agar menjadi lebih membangun, semakin baik dari Sakawana Bakti sebelum-sebelumnya. Dalam kegiatan Sakawana Bakti pada hari ini, tetap kita menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Itu sebelum masuk ke lokasi, kami juga peserta, kami imbau dari seminggu mau acara itu, tetap memakai masker, jaga jarak, dan selalu menci tangan. Jadi ada panitia itu yang dari anggota DKS ya, sebagai tim prokesi. Imbauannya apabila kita ingin melakukan suatu kegiatan, kita harus membandingkan dulu protokol kesehatan agar terlaksana dengan baik. Para anggota yang baru saja dikukuhkan diharapkan dapat lebih membangun Sakawana Bakti Kota Tanjung Pinang jadi lebih baik dari sebelumnya. EPD TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.